Berita Persija Persija Jakarta jadi salah satu tim dengan wakil terbanyak di Timnas Indonesia U22 yang sukses merebut medali emas pada ajang multi-event se-Asia Tenggara bertajuk SEA Games 2023 di Kamboja. Dalam skuad besutan Indra Syafri itu terdapat empat pemain Persija Jakarta yang ambil bagian. Mereka adalah Ilham Rio Fahmi, Muhammad Ferrari, Witan Sulaiman, dan Bek Anyar Rizky Rido Ramadhani. Keempatnya hadir tidak hanya sekadar pemanis. Mereka adalah tulang punggung Timnas Indonesia U22 dalam merebut medali emas untuk pertama kali setelah puasa selama 32 tahun. Witan Rutin tampil sebagai starter di enam laga yang dijalani skuad Garuda Muda. Rido yang berstatus sebagai kapten. Rio Fahmi tampil tiga kali sebagai starter dan tiga kali sebagai pengganti. Sementara Ferrari bermain dua kali sebagai starter dan dua kali sebagai pengganti. Kini keempatnya sudah kembali ke Persija Jakarta jelang persiapan Liga 1, mereka diyakini akan menjadi pemain andalan Persija musim ini dengan mental dan kepercayaan diri yang meningkat usai menjuarai turnamen. Disebut Rizky Rido segera gabung Persija Jakarta, wajah Pratama Arhan langsung panik. Kapten Timnas Indonesia U22, Rizky Rido sedikit bercanda dengan Pratama Arhan saat melakukan live Instagram pasca membawa Garuda Muda julukan Timnas Indonesia U22 sukses meraih medali emas SEA Games 2023. Saat dalam bis, Rizky Rido membuat rumor bahwa Pratama Arhan akan segera gabung ke Persija Jakarta. Menanggapi candaan rekan setimnya di Timnas Indonesia U22 itu, wajah Pratama Arhan nampak langsung panik dan tersipu malu ketika dirinya dikaitkan dengan macan kemayoran julukan Persija Jakarta. Iyo, Arhan Oto Persija, ungkap Rizky Rido sambil bercanda saat melakukan live streaming di dalam bis. Ngawurdo, balas Pratama Arhan dengan wajah yang tak biasa mendengar perkataan Rizky Rido itu. Iya, Arhan ke Persija, kata salah satu pemain Timnas Indonesia U22 lainnya. Bukan hanya terlihat panik, Pratama Arhan juga mengalirkan topik pembicaraan tersebut. Bekiri Tokyo Verde itu langsung memalingkan mukanya dan mengatakan bahwa teman-temannya itu pada ngawur semua. Terima kasih telah menonton!